Halo semua, hari ini kita akan membahas buku pendamping tematik terpadu bidang studi ilmu pengetahuan alam untuk SDMI kelas 6, penerbit Erlangga. Ayo kita buka buku alaman 167, yaitu KD 3.2 latihan penilaian harian subtema 2. Bagian A, pilihlah jawaban yang tepat. Nomor 1, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, membersihkan wajah dengan benar. Yang kedua, malas mencuci tangan. Yang ketiga, sering mengusap wajah dengan tangan. Empat, menggunakan kosmetik yang aman. Lima, sering mengonsumsi makanan berlemak. Nah, cara mencegah timbulnya jerawat pada wajah ditunjukkan oleh nomor 1 dan 4. Jadi jawabannya yang B. Nomor 2, remaja cenderung menghasilkan keringan berlebih. Oleh karena itu, remaja disarankan mengenakan bahan pakaian yang dapat menyerap keringat seperti A, katun. Nomor 3, berat tubuh Dani 40 kg, sementara tingginya 120 cm. Berdasarkan perhitungan indeks masa tubuh, Dani memiliki kategori berat badan. Nah, sebelumnya kita hitung dulu. Berat badan 40 kg. Per tinggi badan itu kita harus ubah ke dalam meter, berarti menjadi 1,2 meter kita kuadrat. Jadi, 40 per 1,44 dan hasilnya 27,78. Yang memiliki kategori D, cenderung obesitas. Yang bagian B, isilah jawabannya yang tepat. Nomor 4, mencuci muka dengan teratur dapat mencegah timbulnya jerawat. Karena jawabannya minyak serta bakteri. Nah, jadi jawabannya minyak serta bakteri yang menempel pada wajah. Tidak menyumbat pori-pori dan memicu timbulnya jerawat. Nomor 5, tujuan remaja mengatur makanan yang dikonsumsi sehari-hari adalah Jawabannya agar mempeloleh tubuh yang sehat dan juga untuk menjaga berat badan ideal. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 168 bagian C. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 6, mengapa mencuci muka dengan teratur dapat mencegah timbulnya jerawat? Jawabannya karena dengan mencuci muka, maka dapat menghilangkan minyak serta bakteri yang dapat memicu jerawat. Nomor 7, bagaimana cara mencegah bau badan pada remaja yang sering menghasilkan keringan berlebih? Kemudian menggunakan bahan pakaian yang dapat menyerap keringan. Serta mengganti pakaian saat berkeringat. Nomor 8, apa yang dimaksud dengan pola makan giji seimbang? Artinya pola makan yang memperhatikan komposisi jenis makanan. Tidak berlebihan ataupun tidak kekurangan. Nomor 9, apa bahan makanan yang harus dikurangi oleh penderita obesitas? Jawabannya adalah bahan makanan sumber karbohidrat kompleks. Junk food dan juga makanan yang mengandung tinggi gula. Nomor 10, tulislah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan giji seseorang. Diantaranya yaitu faktor jenis aktivitas visi. Kemudian jenis kelamin, usia dan juga ukuran tubuh. Nah demikian video pembahasan tuari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you.